Oke kita let's go teman-teman berangkat ke Pantai Glider Bismillahirrahmanirrahim, kita akan berangkat menuju Pantai Glider, Darah, Nyumbang Turing bersama Verza Independence, kita berangkat Oke let's go kita berangkat Perjalanan dari rumah Watugarung cuaca cerah sekali Terus ada sedikit mendung tapi cuaca masih cerah Perjalanan kita kali ini ya cantai saja Ya itu ada sobat Dulur, ya ada sobat Topak tadi itu di jalan Kita lanjut saja perjalanannya Suasana masih libur sepertinya Mungkin hari Sabtu sudah ada yang weekend dan Berencana berlibur akhir pekan Ya mau ke Pantai Watugarung atau Pantai Glider, oke Salam player Hehehehehe Ada grup yang sangat Bagaimana kita harus menjualan ini Di depan kita belok kiri Di depan kita belok kiri Untuk menuju Pantai Glider Jalan Jalannya agak sedikit bergelombang-gelombang Sayangnya Jalan Unto ini Menuju ke Pantai Klayar yang Dari sebelah sini ini memang Agak sempit Jadi Dimohon untuk para pengendara untuk selalu Berhati-hati Dalam Mengendarai Motor atau mobilnya Ini kita sampai di Sumur Desa Semur Bukan Desa Semur Maksud saya Dusun Sumur Desa Jirupang Begitu Temanku Kita pelan-pelan saja Karena Jalan Juga Lumayan Yang Agak sempit Di sini Ini Lebarnya Sekitar Cuma 3 meter 4 meter lah Lebarnya Kalau kita mau nanjak Gini Kita harus hati-hati Terkadang Di situ Kita ketemu Yang namanya Bersimpangan Atau Berbapasan Dengan Mobil Kita perlu Berhati-hati Karena Memang Jalanya Masih sempit Ya Ini Akses 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 Berputar Menuju Desa Gersono Akses Layar Gitu Di daerah sini Ini Masih agak Khususnya Yang Di Bah Yang Di depan sana Itu Ada Tanjakan Tanjakan Yang Cukup sempit juga Kalau ada Bah Berbapasan Tentara Mobil dan Mobil Cukup Sulit Bahkan Untuk Kendaraan Motor Dasar Terkadang Kita Persatu Saja Supaya Kita Punya Persiapan Ketika Terjadi Bawasan Dengan Mobil Gitu Temanku Ya Cukup Cukup Hati-hati Sajalah Dan Pelan-pelan Saja Supaya Semuanya Sip Kiri Itu Ke Arah Pantai Wadukarung Terus Kalau Yang Kanan Itu Arah Ke Pantai Kelayaan Di bawah Juga ada Pertigaan Yang Kanan Itu Arah Kita Ke Desa Sukiwaras Yang Ke Kiri Ini Kita Mau Arah Ke Pantai Kelayar Oke Kita Arah Yang Kiri Menuju Pantai Kelayar Menuju Pantai Kalau Sampai Sini Jalannya Sudah Mulai Lebar Dan Bagus Lumayan Agak Lebar Ini Disini Desa Pelisen Tadi Berbahasa Dengan Truk Besar Ya Agak Pas-pasan Jalanya Perlu Berhati-hati Khususnya Kalau Mau Berpapasan Dengan Mobil dan Mobil Itu Temanku Kita Sudah Sampai Ini Daerah Tersono Desa Tersono Depan Sana Balai Desa Tersono Tersono Terus Berjalan Saja Pelan-pelan Sambil Menikmati Vegan Dan Ini Kita Sudah Melewati Balai Desa Tersono Tangguk Ternyata Menang Sembentara Lagi Sana Depan Tempat Pariwisata Sungai Maron Orang Bilang Itu Apmajonya Pasitan Sungai Maron untuk naik perahu di sana wisata naik perahu Sungai Marot dulu ini jalannya juga lumayan agak sempit juga namun eh dengan adanya potensi wisata itu jalan semakin dikembangkan dan terlibarkan dan terlihat itu ada tiang-tiang Indy home yang bisa digunakan juga akses internet sudah sampai di sungai Marot dulu kan di sini itu black spot dan turun jalan ini dulu jalannya sempit dan sangat turunnya sangat surat jadi perlu berhati-hati tapi Alhamdulillah sekarang sudah lebar ini lebarnya ada sekitar 8-9 meter dan semua bisa masuk ke sini baik travel atau kendaraan-kendaraan yang lumayan besar namun juga perlu berhati-hati juga bagi yang belum hafal jalannya jalannya berliku-liku pemandangannya hijau asik sekali dan itu di depan situ adalah ketika mau masuk di pariwisata sungai Marot kita kekiri melewati jembatan jembatannya juga udah dilebarkan untuk akses jalan sudah bagus khususnya pariwisata sungai Marot Amazonnya pacitan gitu terus kita melaju terus ini dusun dan Maron dan sungainya di bawah di bawah di bawah situ sungai Maron gitu oke kita masih berlanjut di depan sana ada kalau orang Jawa nyebutnya sengkanan itu jalan naik yang namanya sengkan Maron dulu juga masih sempit kalau naik ya lumayan agak berat sekali jalannya karena akses jalannya baru sekitar 4 m dan disarankan untuk berhati-hati naik di tanjaan ini untuk mobil menggunakan gigi satu agar kuat begitu tapi sekarang lebar jalannya sudah 9 m jadi mudah untuk diakses beberapa travel mobil dan lain sebagainya kalau langsung dari pantai kelayar mau ke sini sudah bisa dan sangat bisa sekali tentunya jalannya nyaman dan asiklah pokoknya tikungan dua kali ini tapi jalannya sudah lebar sampai di atas ini adalah perbatasan antara desa tersono dan desa sendang kalah kita sudah memasuki desa sendang kalah ini jalannya agak lumayan sedikit menyempit jadi kita harus berhati-hati untuk melewati ini karena biasanya disini kita berhati-hati kalau jalan pas ramai itu berhati-hati dengan mobil-mobil wisatawan tapi belum tapi began kali ini agak sepi jika rekanakan dikarenakan kemarin itu mulaik kapan itu empat hari itu kan ada libur panjang mulai hari Rabu sampai hari Minggu yang kemarin itu berpada tapi setiap ikan ya tetap ramai lah di daerah wisata-wisata dan ini merupakan jalur alternatif yang mau ke Pantai Kelayar jika dari Pantai Wadukarung mau ke Pantai Kelayar lewat akses ini paling yang aksesnya kurang bagus yang jalan tadi jalan kecil jalan alternatif tadi itu jalannya masih sempit jadi perlu berhati-hati kalau yang lewat tadi perditaan ke diri dan terus yang kita ke kanan tadi jalannya harus ini di depan kalau kita ke pilau kiri ini ke Pantai Ngirodoyo salah satu destinasi wisata juga di desa Senjang itu namanya Pantai Ngirodoyo terus yang dari pariwisata tadi Sungai Maret itu sungainya itu tadi sampai ke ke muara sungai yaitu bermuara di Pantai Ngirodoyo kita sudah sampai di Ngaran teman-teman ini namanya itu persiapan orang-orang yang mau pesan kan yang mau kita kita datang itu kan yang lakinya itu dari busun Sambi terus yang kerempuannya keponakan istri kakak saya itu dari Pantai Ngirodoyo kita sudah sampai di depan kita belok kiri untuk menuju Pantai Ngirodoyo kita berjalanan besan-besan sudah persiapan di sini ini akses menuju Pantai Ngirodoyo kita berjalanan besan-besan sudah siap di sini ini akses menuju Pantai Ngirodoyo jalan nya cukup lumayan bagus dan lebar jadi baik biasa baik bis gara besar pun langsung bisa masuk ke sini langsung bisa masuk ke sini ke Pantai layar gitu disana tempat bagai punya bagus dan cukup luas juga jadi nyamanlah untuk berat dan teman-teman yang mau menginat di pantai kelayar juga banyak homestay di sana untuk harganya ya bisa menyesuaikan dengan kantong kita masing-masing tentunya ada berbagai macam harga di sana sebentar lagi kita akan sampai ya teman-teman sebentar lagi kita akan sampai di rumahnya di rumahnya haikal jalannya menurun di depan sana kita sudah bisa lihat itu pantai kelayar terlihat tapi nanti kita coba apakah kita mau ke pantai kelayar atau cukup nongkrong di rumah haikal tidak apa-apa di turunan terakhir kita akan sudah sampai ke rumah haikal keponakan saya kita pelan-pelan karena kita sudah akan sampai ke pantai kelayar kita belok kiri depan ini sudah sampai begitu oke kita langsung belok kiri saja kita sudah sampai kita sudah sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati